Gat, cair, dan gas dalam bentuk es, air, dan uap. Mirip dengan hal tersebut, satu Tuhan adalah Tuhan Trayan, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Apakah pernyataan ini benar secara ilmiah? Sebelum saya memberikan jawaban, kita tidak seharusnya menggoda Tuhan, dan juga menguji Tuhan, karena kita di sini untuk menguji Anda. Tuhan berjanji bahwa orang yang percaya yang memiliki racun mematikan, ia tidak akan meninggal, ia akan mampu berbicara dalam bahasa asing. Kita di sini tidak sedang menguji Tuhan, sebab kita tahu Tuhan itu benar. Ia akan melihat bahwa tiap orang yang beriman dapat bicara, apakah Anda orang beriman atau tidak? Mengenai pertanyaan tadi, bahwa ada umat Kristen yang mengatakan, bahwa secara ilmiah mereka dapat membuktikan konsep Trinitas, sebagaimana air dapat mempunyai tiga wujud pada cair dan gas, seperti es, air, dan uap. Jadi mirip dengan hal itu. Kita tahu Tuhan dalam tiga bentuk, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana menanggapinya? Apa hal ini secara ilmiah benar? Secara ilmiah saya sangat setuju bahwa air terdiri dari tiga bentuk, padat, cair, dan gas, es, air, dan uap. Namun, secara ilmiah kita tahu bahwa komponen air tetaplah sama, H2O, dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Komponennya tetap sama. Unsur pokoknya sama, hanya bentuknya saja yang berubah. Tapi itu tidak masalah. Mari kita lihat konsep Trinitas, yaitu Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bentuk, mereka mengatakan perubahan bentuk. Demi untuk perdebatan kami setuju. Apa komponennya berubah? Tuhan dan Roh Kudus terbentuk dari roh. Makhluk hidup terdiri dari daging dan tulang. Mereka tidak sama. Manusia membutuhkan makanan, dan itu untuk bertahan hidup. Mereka tidak sama. Yesus telah memberikan kesaksian ini, damai baginya. Ajaran Lukas, bab 24, ayat 36-39. Dia berkata, Lihatlah tangan dan kakiku. Pegang dan lihatlah bagi roh yang tidak memiliki daging dan tulang. Dia memberikan tangannya dan mereka melihat. Kemudian mereka sangat gembira. Dan dia berkata, Apakah kamu punya daging untuk kau makan? Mereka memberikan ikan panggang dan selembar sarang madu. Dan dia pun makan. Untuk membuktikan apa? Dia terima ikan panggang dan selembar sarang madu itu. Dan dia pun makan. Untuk buktikan apa? Dia Tuhan? Atau dia bukan Tuhan? Dia makan. Karena terdiri dari daging dan tulang. Sedangkan roh tidak punya daging dan tulang. Ini membuktikan bahwa hal tersebut secara ilmiah tidaklah mungkin. Bahwa Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, jelaslah sudah. Konsep Trinitas tidak ada dalam Injil. Tapi, konsep Trinitas itu ada dalam Al-Quran. Dikatakan dalam surat An-Nisa 4 ayat 171. Walat takulu salasa. Jangan katakan Tuhan itu tiga. Antahu hoirel lakum. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Konsep Trinitas juga terdapat dalam surat Al-Ma'idah. Bab 5 ayat 73. Lakot kafarola zina kolu. Innauloha salisu salasa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah satu dari yang tiga. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Konsep Trinitas tidak ada dalam Injil. Ayat yang paling dekat dengan konsep Trinitas adalah Yohanes 1 bab 5 ayat 7 yang menyatakan. Terdapat tiga yang memberi kesaksian. Bapak, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Tapi, bila Anda membaca versi standar yang telah direvisi oleh 32 sarjana klisten yang paling hebat, didukung oleh 50 golongan berbeda yang bekerja sama. Mereka mengatakan bahwa dari Injil surat Yohanes 1 bab 5 ayat 7 adalah sebuah penambahan atau sisipan, gabungan, dan buatan. Hal tersebut telah dikeluarkan dari Injil. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Tidak ada satupun pernyataan yang tegas dan lengkap dalam Injil, di mana Yesus berkata, Akulah Tuhan, dan juga berkata, Sembahlah Aku. Juga ketika Anda membaca Injil, disebutkan dalam Yohanes bab 14 ayat 28, Bapakku lebih besar dari Aku. Injil Yohanes bab 10 ayat 29. Bapakku lebih besar dari siapapun. Injil Matius bab 12 ayat 28. Aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Selanjutnya Injil Lukas 11 ayat 20. Aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Lalu selanjutnya Injil Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku menghakimi sesuai yang kudengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia. Seseorang yang menyatakan hal itu, berarti dia seorang Muslim. Muslim berarti seseorang yang mengajukan kehendaknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkata bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Alhamdulillah dia seorang Muslim dan salah satu utusan Tuhan yang terhebat. Kita percaya. Dia terlahir dengan ajaib, dan kita percaya dia membangkitkan kehidupan bagi orang mati. Dan seizin Tuhan, dia juga bisa menyembuhkan orang yang terlahir buta dan kusta dengan seizin Tuhan. Kita menghormati Yesus sebagai salah satu utusan Tuhan yang terhebat, tapi dia bukanlah Tuhan. Dia bukan bagian dari Trinitas. Sebab Trinitas tidak pernah ada. Al-Quran berbunyi, Allah hanya dia satu-satunya. Sebelum kita menginjak ke pertanyaan berikutnya dari Mike, sebelumnya saya mengumumkan bahwa para saudari seharusnya mengantri dengan tertib. Sayangnya mereka tidak melakukannya, jadi kami di sini mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, apa yang akan kami lakukan? Kami tidak terlalu mempedulikan label pada Mike. Jika para saudari ingin bertanya di sini, kami akan mempersilahkannya. Tolong buat semuanya seimbang demi kemudahan, karena ruangan ini sangat penuh, dan kami mengerti. Sekarang kami persilahkan satu pertanyaan untuk Dr. Campbell, dari sebelah sini. Dan Mike yang berada di belakang, diperuntukkan bagi para pria yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Dr. Zakir. Demikian halnya untuk para wanita. Mike bagian depan untuk pertanyaan bagi Dr. William Campbell, dan Mike bagian belakang untuk Dr. Zakir. Ada pertanyaan untuk Dr. Zakir? Iya. Apakah Anda ingin bertanya untuk Dr. Campbell? Dr. Campbell di sebelah sana. Baiklah. Saya pikir mereka telah mengambil posisinya masing-masing, dan mengubah posisi organisator yang telah diberikan. Kami menghargainya karena penuhnya gedung ini. Pertanyaan berikutnya untuk Dr. Campbell dari Mike ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah malam ini segala puji bagi Allah yang merupakan Tuhan dari semua manusia. Malam ini merupakan dialog yang sangat menarik. Dan sebuah dialog mengenai hal tersebut. Berbicara mengenai topik yang sangat mulia bagi manusia. Untuk semua manusia. Untuk itulah kita berkumpul di sini untuk membicarakan masalah yang... Langsung ke pertanyaannya. Baiklah, baiklah. Bismillah. Dengan nama Allah. Pertanyaannya adalah... Kami telah datang ke sini bersama-sama untuk sebuah peristiwa. Seharusnya bisa memberi manfaat bagi kita. Oleh karena itulah... Saya bertanya pada Dr. Campbell sebagai seorang Kristen. Dan juga dengan rekan-rekan Anda. Apakah peristiwa ini... Telah menjalankan tugasnya... Untuk membuka cahaya yang samar-samar... Demi mengkaji lebih jauh tentang kebenaran Islam. Saya pikir saya akan menggunakan pertanyaan terakhir... Untuk menjawab pertanyaan Anda. Dr. Neck mengatakan tak ada tempat di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dalam Markus 14.61 Dia tidak menjawab. Dan kemudian pendeta bertanya kepadanya. Apakah kamu Kristus? Kristus anak yang terpuji? Begitu. Dengan kata lain apakah kamu Kristus anak Tuhan? Dan Yesus berkata ya. Kemudian dia juga berkata akulah anak Tuhan. Dan dia juga berkata dia adalah Tuhan. Dan Injil juga secara jelas menyatakannya. Saya menyadari beliau telah mengutip ayat-ayat tersebut. Dia berkeinginan untuk mengutip. Dr. Neck berharap untuk mengutip di mana Yesus ada dalam bentuk manusia. Namun ayat lain menyatakan Yesus berkata aku dan Bapak adalah satu. Juga dikatakan pada awalnya adalah firman. Dan firman tersebut berhubungan dengan Tuhan. Dan firman tersebut adalah Tuhan. Dan Tuhan terdiri atas daging dan tinggal bersama kita. Dalam pembaptisan Yesus, Bapak berbicara dan mengatakan ini adalah anak tercintaku. Yesus ada di sana dan roh kudus menurunkan Bapak, putra dan roh kudus. Kami tidak membuat ini semua sendiri. Hanya satu hal kecil dan sekarang rekan saya mengajukan pertanyaan di sini. Kami telah belajar banyak hal. Dan saya sendiri juga ingin terus belajar. Namun saya masih terus berpikir bahwa 500 orang saksi yang menyaksikan Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Mempunyai kekuatan lebih daripada saya, daripada Muhammad yang datang 600 tahun kemudian sebagai salah seorang saksi. Terima kasih. Kami persilakan satu pertanyaan untuk berterjakir dari bagian belakang. Silakan saudari. Dr. Campbell pertama-tama mencoba mengemukakan fakta yang salah mengenai pandangan Al-Quran tentang alam semesta dan Anda menyangkal anggapan tersebut. Tapi tidak ditujukan apa yang Injil katakan mengenai bentuk bumi dan aspek yang lainnya. Saudari menanyakan pertanyaan yang tidak saya tunjukkan. Mengenai apa yang Injil katakan tentang bentuk bumi karena berkurangnya waktu, saya dapat menunjukkan 100 poin lain berkaitan dengan berkurangnya waktu. Namun demikian, saudari ingin mengetahui apa yang Injil katakan tentang bentuk bumi. Hal ini disebutkan dalam Injil Matius bab 4.